Kan dakwah kan tidak hanya ngobrol, nyampein materi gitu kan ya. Tapi tadi berapa banyak quotes-quotesnya Bang Abdul yang kita lihat. Gak satu loh. Susah banget Bang Abdul kayaknya untuk se-uzon ya. Iya, positif. Dia semua positif. Saking banyak quotes, Ustaz lagi bikin buku tentang Abdul kalinya. Enggak ya? Enggak. Kaget. Tapi memang saya membiasakan diri begitu sih. Karena saya yakin bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia gitu. Tapi aku pengen tanya deh, kan ini kan My New ini kan sebuah program dimana kita tuh pengen main lintas circle. Kalau abang sendiri lihat, bagaimana sih pandangan orang komika lah mungkin ya. Atau dari suruh pandangnya, kayaknya komika lah ya. Melihat anak-anak ngaji lah gitu. Karena jujur bagi kami, aku pernah bawa ini di stand up juga. Bilang, kita tuh sampe mengira, saking jauhnya ya, antara kita dengan komika itu, pernah mengira coki muslim tuh satu orang. Itu bener-bener tuh. Kok jadi agak lama ya dia ya? Iya, wah. Itu kamu janganin lah nonton coki muslim, coki muslim tuh. Jadi kira-kira satu orang bang, saking jauhnya. Aku waktu pertama kali ke comika, markas comika, nyampe tuh. Aku bilang sama temenku, kita sholat duhur dulu aja. Ya di dalam aja lah, pasti ada mushollah. Masa ada? Ada, itu kaget aku. Emang ada, Bos? Kaget aku. Dikiranya comika itu penyembah setan gitu. Saking gap-nya tuh jauh banget gitu. Ngerasa kayak, masa iya mereka mempertimbangkan ada mushollah di dalam situ gitu loh. Nah, itu saking jauhnya jarak gitu. Nah, kalau dari dunia komika sendiri, ngeliat dunia ngaji, atau mungkin ngeliat Ustaz Felik, itu kayak gimana sih? Selain jadi bahan penjandaan ya. Sebelum ke situ, ini saya cerita dulu. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga, atau ambil hikmahnya atau apa-apa. Jadi, awal mula, saya kan bagian dari markas comika itu. Kan comika itu punya Panji Pergiwaksono, saya bagian talent di situ. Awal mula mereka punya markas comika di Wijaya ini, tiga lantai itu. Panji itu tidak merencanakan untuk membuat mushollah. Terlihat dari posisinya sih. Jadi, dari awal, dari awal ketika saya datang, kemudian ini saya bilang, Bang, sholat di mana? Mau sholat? Dia bilang, di sini nggak ada mushollah. Mau sholat di mana? Bebas. Semua tempat di sini boleh menyembah Allah, kata dia. Luar biasa. Lucu banget. Kata dia begitu. Tapi saya tahu, itu cuma akal bulusnya dia. Akal bulusnya dia. Lalu, yang saya lakukan adalah, karena pada waktu itu seandainya kalau saya selalu menuntut, Eh, mushollah dong, mushollah, mushollah. Mungkin akan terpental. Maka yang saya lakukan adalah, saya pelan-pelan. Beli sajada? Saya beli sajada. Saya beli, pada waktu itu belum ada ruangannya, saya beli ini, apa namanya? Sekat tuh. Di lantai tiga itu bukan? Iya, di lantai tiga. Di lantai tiga, saya beli sekatnya. Oh, itu anda yang menyebutkan. Aktor intelektualnya di sini. Jadi, awal mula kan, cewek-cewek yang di situ, kalau sholat itu mereka bawa sajada sendiri. Nah, masalahnya yang laki-laki ini kan nggak pernah bawa sajada. Sejak kapan di tas kita ada sajada? Kalau cewek kan mau kena bareng tuh. Nah, akhirnya saya belilah sajada. Ini pelan-pelan. Pelan-pelan saya pesan sekat. Sekat sih ya. Nah, tiba-tiba Panji datang. Eh, kenapa ada sekat-sekat ini? Terus, ini saya pada waktu itu tidak ada di lokasi, tapi kemudian orang-orang bilang, orang-orang yang cerita gitu. Oh, ini dibeli Bang Abdur buat ini cewek-cewek kalau sholat. Karena memang dia tuh tidak ada tembok. Jadi satu ruangan, kebetulan kiblatnya ke sana. Ini orang kerja semua. Kalau kita yang cowok-cowok sholat mah biasa aja. Tapi kalau cewek yang sholat kayaknya dia risih. Akhirnya saya belilah sekat-sekat itu. Nah, kemudian Panji bilang, oh ya sudah. Tapi kemudian Panji ngerasa kayak, kayaknya ngeganggu ya di sini ya. Kita pindahin ke sebelah deh. Tapi saya merasa, gak apa-apa. Dia bukan membongkar, dia memindahkan. Artinya masih ada. Dipindahin. Lama-kelamaan, orang sholat makin banyak di situ. Apalagi setelah preskon markas comika itu, wartawan yang datang pada cari musola semua. Dan musola itu berguna sekali. Akhirnya, Panji memutuskanlah untuk satu ruangan dijadikan musola. Itulah musola di bawah itu. Harusnya namanya musola al-Abdur. Jadi kadang-kadang itu, sesuatu yang kita perjuangkan itu, jangan langsung keras-keras main. Kasih-kasih keras bang. Kasih contoh pelan-pelan. Iya, pelan-pelan aja. Sentuh pelan-pelan, sentuh pelan-pelan. Terwujud juga gitu. Memang butuh waktu. Memang butuh sabar karena di sebelahnya kan ada foto Panji begini. Betul, betul. Tapi paling tidak jadi. Dia kan pas begini, semua tempat terdapat bumi Allah. Walaupun pas naik tangga itu kan agak kaget kan. Komika hidup dari karya. Emang nggak ada Allah di hati mereka. Nah itu musola yang awal tuh. Lagi tiga. Sekarang sudah dilatih satu kan. Sekarang sudah dilatih satu. Ternyata itu proyeknya mau ngambil ya. Jadi memang prosesnya. Memang prosesnya untuk dapat hasil lumayan lama, tapi prosesnya itu kita jalan dengan baik. Nah itu yang diusung sama Anies Baswedan sebenarnya. Maksudnya segala sesuatu itu jangan langsung mau mantabrak jadi aja. Tabrak langsung dengan warga. Memang lama, tapi tidak menyakiti akhirnya. Iya, betul. Jangan langsung digusul. Memang cepat secara pembangunan oke cepat. Tapi ya menyakiti orang. Iya, biasa ya. Tapi kita syuting ini real, kaunnya belum ya. Belum, belum, belum. Mungkin masih ada harapan, tapi ya 6-7 persen agak jauh sih. Tapi kalau hasil itu jadi... Tapi tadi sesuai kan bersabarlah kan. Iya, betul. Karena kalau di dalam Islam, kalau hasil itu jadi patokan, orang sudah menyerah dari dulu. Betul. Makanya hasil tidak pernah jadi patokan. Betul, betul. Orang bilang gini ya, kalau andai kan hasil itu jadi patokan, maka Rasulullah itu gagal. Karena Rasul ngeset untuk pembebasan Baitul Maqdis. Palestina. Itu dari tahun 5 setelah kenabian. Dan sampai Rasulullah wafat, beliau tidak melihat Baitul Maqdis berdekat. Bahkan cuma melihat pas Israq Mi'rat se-doang. Betul. Dan tidak melihat Baitul Maqdis berdekat. Apakah Rasul gagal? Tidak. Oke. Berarti memang dia dari apa yang sudah ditanam. Iya, prosesnya. Kalau melihat hasil juga, Nabi Nuh alaihissalam juga gagal mungkin. Iya kan? Biar 900 tahun kan. Dawahnya. Cuma tidak sampai 100 orang kan. Dia peskapal itu. Umatnya sedikit itu. Betul. 27 katanya Mas. Iya, iya. Ada riwayat yang bilang 27 orang dakwah 950 tahun cuma 27 biji. Iya, iya. Lu bayangkan. 27 bagi 900. Berarti 100 tahun. Gak ada 10 orang. Eh, 100 tahun gak ada 7 orang. Iya, iya. Eh, gak ding. Tanya beruang matematik aja. Saya juga bingung. Saya juga bingung sih. Satu tahun gak ada 3 orang. 27 bagi 9. Iya, tapi kan ada ayamnya 2. Tadi kambingnya 2. Iya. Kan jadinya. Kan kalau ini kan gak perlu didanggungi. Seanggung juga mereka ikut tuh. Cukup dikejar aja. Iya. Kami kepala ya. Masanya air nih. Wih, sus, sus. Nah, airnya sih. Dia juga tahu ada air. Dia juga gak putang gelap. Iya. Iya. Berarti gak gagal kan. Berarti kan gak dihitung dengan kaun kan. Aku yakin orang-orang baik ketika berusaha tetap ada hasilnya. Setidaknya di mataku hasilnya adalah orang-orang bertambah dewasa. Iya, iya. Di tahun ini aku senangnya itu sih. Iya, betul. Walaupun mungkin hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Betul. Tapi ya begitulah manusia berencana. Allah yang menentukan jadi orang-orang. Iya. Iya juga sih. Kita kan misalkan kamu kalau dagang jujur dong. Tapi kan belum tentu kaya. Iya. Kalau emang dinil dari kayanya ya berarti ya. Gak sihat juga. Tapi kan kita yang penting sudah berusaha jujur. Jujur. Tahap syariat lah ya dalam berdagang ya. Mati dalam keadaan bangga lah insya Allah gitu. Terpada kaya tapi... Betul, betul, betul. Nah kembali ke pertanyaan yang tadi apa tadi? Nah, tadi. Gimana pandangan komika terhadap dunia ngaji? Atau mungkin... Kalau abang abang itu udah emang dari keluarga yang lumayan islami ya. Apa gimana bang? Iya. Iya, lumayan lah. Lumayan lah. Jadi gak terlalu banyak zone lah ya. Kauan-kauan lah. Iya, lumayan. Karena saya indikator lumayannya itu karena memang bapak ibu saya menekankan dan agama itu cukup keras lah di kami. Oh ya? Kakak saya dua orang itu malah pesantren. Kakak yang pertama, yang kedua itu pesantren Darulum Jombang. Wih, Jombang loh. Saya tidak sempat. Saya sekolah negeri aja. Kuliahnya baru di Muhammadiyah Malang. Artinya pendidikan agama itu memang pokoknya tidak boleh tidak bisa mengaji. Harus bisa baca Quran. Harus bisa baca Quran, sholat, apa segala lain. Jadi itu memang ditekankan sekali gitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan dunia yang seperti itu gitu. Dari keluarga. Lalu kemudian kalau pandangan komika terhadap dunia ngaji. Mungkin menurut saya kayak pandangannya itu mungkin anak mengaji itu eksklusif. Benar. Membatasi pergaulan. Betul. Iya, iya, iya. Selalu. Pandangan yang, iya menurut saya pandangan yang paling berasa membatasi pergaulan. Jadi justru dari merasa anak ngajinya yang gak mau gaul, bergaul gitu ya. Betul, betul. Yang kadang-kadang juga saya bilang bahwa enggak, bukan mereka yang gak mau gaul. Kitanya kayaknya yang terlalu ini juga. Jadi memang di dua buah pihak sih. Ragu untuk mendekat dua-duanya. Kadang anak ngajinya pengen gabung. Betul. Cuman sudah merasa kayak, ah gak diterima nih. Saya ntar diterima gak ya. Iya. Gitu. Nah yang di lain sisi, yang di komikanya merasa kayak, ah mereka memang gak mau gaul sama kita gitu. Dan aku pikir memang ada jebakan yang sangat berbahaya pada orang-orang yang sudah ngaji. Yaitu adalah jebakan orang berilmu. Fitnah ilmu. Jadi dia merasa bahwa ketika dia sudah ngaji, dia gak pantas bergaul dengan orang-orang yang masih masih atur. Atau dia merasa lebih tinggi pada orang-orang. Dia mungkin bilang, ini kasihan ya mereka ya dan segala macam. Itu bagiku bahaya banget. Itu bahaya sih. Kenapa bahaya? Karena itu adalah cikal bakal jadi setan. Cikal bakal jadi iblis kan ya. Nah sebaliknya di dunia sana pun problemnya bukan merasa tinggi tapi merasa rendah. Kayaknya aku gak bisa digabung di situ. Aku terlalu kotor untuk ikut omongan pengajian-pengajian. Kalau di sana, ya demanding deh. Nanti aku harus sholat gimana. Aku kan belum bisa sholat. Jadi malu. Kayak orang udah tua belum bisa ngaji terus malu gabung anak-anak belajar ikro. Bener. Jadi itu, ini godanya sama. Tapi beda level. Satu levelnya adalah jadi sombong, satu levelnya jadi putus asa. Oke. Ya, betul. Iya, itu paling jelas sudah. Jadi memang yang satu godaannya untuk jadi sombong, yang satu jadi kayaknya putus asa. Begitu sudah, yang dirasakan. Itu dua-duanya bisa juga switch. Jadi menurutku ada dua pihak juga di masing-masing kubung. Bener. Ada juga yang di sananya ngerasa sombongnya. Ada juga yang di sini ngerasa rendahnya. Aku tipikal kayaknya waktu ke Comika itu yang ngerasa rendahnya. Gak lebih ke gini. Serius loh, aku tuh takut. Merasa rendah atau merasa pendek? Ketahuan anak ngaji. Aku takut tuh, habis gue kayaknya gitu. Bagaimana mungkin Anda takut-tahu, datang aja celana cingkrang. Orang semua tahu. Gak cingkrang aku ya. Orang semua tahu, wah ini anak ngaji. Jengkongnya panjang gitu ya. Iya, kayak soalnya kan kalau di mati-mati-aninya kan begitu ya. Ngerasa kayak, padahal setelah ikut stand-up, jadi ngerasa itu me jokes aja pas di panggung. Tapi bener gak sih, Mas? Aku lihat ya. Karena aku kan, aku penggemar stand-up. Bahkan sebelum ada stand-up Indonesia. Aku sering nontonin Joss Carlin dan segala macam. Dan ini kan memang kritik mereka pertama terhadap pemerintah, dua terhadap agama. Dan setauku memang munculnya stand-up tuh karena politik kan sebenarnya kan ya. Karena mereka ingin kritik politik dengan membawa seni kan gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi yang dikritik tuh yang paling banyak adalah pemuka agama. Karena memang pemuka agama di luar negeri sana itu memang menunjukkan banyak, dalam tanda kutip ya, kenaifan dan kemunafikan. Dan pro-pemerintah yang menindas pada waktu itu mungkin. Betul. Dan juga kayak apa ya, kayak gak masuk akal. Misalnya contoh kata-kata Joss Carlin yang terkenal ya, mohon maaf ya, ini bukan kata-kata saya. Contoh yang menggambarkan bagaimana situasi komika adalah, Tuhan itu punya semua, ayo datanglah kepada saya, semua saya punya dan segala macem. Kecuali dia selalu perlu uang. Dia selalu mengkritik bahwa seorang kustad atau seorang ulama atau seorang pendeta atau apapun, itu selalu minta uang kita. Kenapa sih Tuhan selalu perlu uang dan segala macem? Itu baru salah satu kritik, belum kritik yang lain misalnya. Kan dia kan paling gak suka dengan agama ya. Nah, kayaknya ini vibes-nya kebawa di Indonesia. Sehingga salah satu bahan yang harus dikritik itu adalah bahan agama. Contoh misalnya kata-kata yang paling sering diulang adalah mabok agama. Jadi seolah-olah kalau ada orang beragama jadi gak bisa mikir. Karena memang betul sih kalau aku lihat rata-rata komik itu adalah kecerdasannya itu adalah pada berpikir. Jadi aku lihat, contoh misalnya ya, aku pertama kali dapet kritik dari komika, itu dari teman abang tuh. Siapa? Ari Kriting. Bang Ari. Itu dari, sudah lama sekali, dari zaman, udah putusin aja itu. Pertama Ari Kriting, aduh Ernest. Ernest udah dateng sini, kita udah ngobrol. Dan, tapi... Ari bentar lagi mau bikin film, jadi bisa-bisa dikanya. Bisa, bisa, bisa. Dan, tapi di titik itu, aku merasa bukan marah. Tapi lebih kepada, apa ya, aku masih menghormati, semua orang yang kritik aku hormati. Karena kritik itu adalah bagian, menurutku ya, bagian daripada rasa dia tuh peduli dengan kita. Cuma peduli kan kadang-kadang ada hate, kadang-kadang ada love, kan gitu kan ya. Tapi aku seneng. Kenapa? Karena kritiknya komika minimal, dia tidak sampai menghina. Adanya tetap dengan intelektualitas. Dia mikir, karena untuk ngeritik itu dia nulis gitu loh. Betul, nulis dan ngeritik. Nah, jadi pikirku mungkin ada pengaruh itu ya, ketika misalnya ngeliat, tapi memang dari pengaruh anak ngaji. Kita ini ya, ujian kita, kalau aku ditanya ya, ujian yang paling besar bagiku bukan dari orang-orang di luar kajian. Oh ya? Justru dari orang-orang di dalam kajian. Judgmentnya orang-orang yang di dalam kajian itu menurutku lebih besar daripada judgmentnya orang-orang yang di kajian. Judgmentnya pengajian bagi itu kayak anak-anak-anak? Aku tuh pernah lihat ada orang clubbing dan literally nangis ketika sholat. Aku tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, saya tuh merasa semua orang di ruangan ini lebih sholat daripada saya. Aku stress ketika dengerin itu. Aku bilang, bukankah kemudian ketika kita sholat itu yang kita kejar adalah rasa itu gitu maksudnya. Ketika selesai sholat, kita harusnya merasa bahwasannya kita tidak lebih sholat daripada orang-orang ini. Tapi kayaknya mungkin perasaan kayak gini gak banyak diakses sih oleh orang-orang ngaji gitu maksudnya. Dan ekspresinya mungkin itu yang ketanggap juga. Sedangkan kalau di anak ngaji yang tadi contohnya ada gak? Yang dia merasa? Banyak gitu kan ya. Banyak yang merasa, maksudnya sebaliknya. Dia merasa lebih tinggi. Banyak. Ya misalkan pas sholat sibuk menggerakkan orang lain kayak gitu ya. Aku ketemu, itu bukan gitu ya. Yang literal di depan mataku adalah ada orang, tapi dia udah tobat sih sekarang. Dia bilang, Ustaz kenapa saya sekarang gak ngaji? Saya ngaji dulunya saya anak motor, saya ngaji dan saya gak tenang. Dia bilang salah satu gak tenang apa aku bilang? Dia bilang ini, begitu saya sholat, begitu saya ngerti ngaji. Dia bilang, saya bisa menyebutkan 29 kesalahan imam ketika baca suratul fatihah. Jadi fokusnya ke orang lain. Jadi lebih mencari kesalahan orang. Judgment ke orang. Itu yang aku stress dan mungkin ini juga yang ditangkep oleh teman-teman komika. Oh ngeliat kelakuan-kelakuan orang kayak gitu ya. Jadi harus mereka kritik kan? Bener sih. Dan memang betul, jadi kalau yang saya misalkan kayak, Tidak bisa menggambarkan semuanya. Tapi kalau yang saya lihat, Komika-komika itu kalau dia sudah lari ke pembahasan agama dan segala macam. Yang saya sayangkan, yang diambil itu kepingan-kepingan kecilnya gitu. Jadi tidak mau diambil secara helikopter view. Karena saya juga berada di situ kan. Maksudnya, saya mendengar materinya mereka dan segala macam. Yang mana oke, cuman enggak gitu sebenarnya. Kalau kau tarik masalah ini secara helikopter view, kau akan lihat tidak begitu. Contoh misalkan. Contoh misalkan. Kayak sering banget panselain-panselain itu tentang masalah susah bikin gereja di Indonesia. Kalaupun ada dibakar apa sebagainya. Nah kemudian itu, materi itu memang tidak secara eksplisit ngomong. Tapi implisitnya itu mengatakan kayak, Muslim itu semena-mena gitu. Padahal kalau mau dilihat, ya jangan dilihat ininya. Di Islam enggak ada gitu. Enggak ada, perintah itu tuh enggak ada. Enggak ada. Itu tuh memang mungkin kepala daerahnya mungkin kebetulan orang Islam. Kebetulan emang enggak ngerti atau gimana gitu. Tidak semua orang Islam ngikutin agama sunnah. Jadi tidak mau dilihatnya dari situ. Tapi ya karena memang kita juga tidak bisa balas. Karena memang ya itu terjadi gitu. Berarti risetnya kurang dalam ya? Seandainya kalau dia cari, ditarik jauh helikopter view, dicari ke lebih jauh gitu, harusnya sih dia paham. Ini ngerti ke hal-hal yang, ya itu tadi, oke paham. Tapi kadang-kadang ada, ada ini juga jebakannya stand-up komedia nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang memang ada sebuah materi yang bagusnya kita tahunya segitu aja. Kalau kita tahunya lebih banyak, jadi enggak lucu. Iya, iya, iya. Betul. Nyari demi ini jadi susah. Jadi memang ada, jadinya penjelasan ya. Memang ada ketidak sengajaan, ada kesengajaan oleh komik itu untuk membatasi risetnya segini aja. Yang ini entah bagaimana-bagaimana, bodoh lah. Yang penting segini biar lucu. Iya, iya, iya. Betul-betul lagi. Karena kalau kita tahu semuanya, jatuhnya, oke masih bisa bikin lucu, tapi jadinya nipu kan. Nipu hati gitu. Kayak, eh sebenarnya enggak gitu loh kejadiannya. Tapi mau gimana? Yang bikin lucu, dia harus batasi untuk jangan tahu sampai ke sana gitu. Tapi artinya ada sesuatu yang sama sih. Artinya semua orang perlu helikopter view. Semua orang itu kalau mau lebih bijak, dia perlu ngelihat lebih besar sebenarnya. Disitulah ada irisan. Tapi kalau aku ya, kalau meminta orang untuk melihat lebih jauh, itu kan menurunku kurang asan loh. Harusnya orang-orang yang beragama ini, mulai mawas diri, apa perlakuan kita tuh bakal dilihat orang seperti itu. Karena jujur, aku sama Fahad tuh kan, aku lama tinggal di Bali bang. Aku tinggal di Bali tuh, aku ngerasa diriku tuh representasi muslim. Kalau aku buang sampah aja di pantai ini, nanti itu kelakuan orang-orang muslim. Soalnya aku pakai gambis, pakai peci. Aku takut agamaku yang dihina. Jadi apapun yang aku lakukan, aku takut islamnya yang dihina. Jadi aku tuh, harusnya biasa di tempat lain ngeludah-ludah doang, di tempat lain ini gak mau aku. Karena kenapa? Nanti islamnya yang dikatain. Kayak tadi, misal kejadian gereja-gereja di itu, kan akhirnya itu kelakuan islam. Susah bikin gereja. Padahal islam gak gitu. Tapi gak bisa nyalahin komikanya juga. Mereka melihatnya begitu. Jangan nyalahin komikanya, kamu harus lihat view dong. Harusnya muslimnya juga sadar. Muslimnya juga, sanggung diri. Apa yang lu buat, itu yang dinilai orang. Itu namanya kutukan jadi anak lebih tua. Apa pula? Contoh gini ya, orang tua sama anak, itu kan duluan tua orang tua. Artinya dia gak bisa mengharap anak itu suruh ngerti dong. Harusnya dia ngerti dulu, karena dia udah hidup duluan. Nah, namanya kalau misalnya ada saudaraan, yang paling tua kan pasti suruh ngalah. Nah, kita kan muslim kan dominan. Nah, harusnya yang lebih banyak ngerti ya, orang muslim sebenarnya. Daripada ngarepin orang yang lain ngerti islamnya gitu loh maksudnya. Ada perkataan yang bilang, orang-orang luar sana tuh gak baca agama, gak baca Al-Quran, dia tuh ngebaca tingkah kita gitu kan. Itu harusnya disadari. Kalau kita ngapa-ngapain, nanti orang ngeliatnya, itu kan islam bakar-bakar, buang sampang, luda-luda. Sedih tau, islam gak ada yang gak jauhin begitu. Iya, makanya. Jadi, sedih, sedih ya. Sedih lah. Maksudnya kayak, ya, ya, memang akhir zaman gimana. Langsung kesitu lah. Saya tuh sering selalu gitu. Jadi, kalau di momen-momen yang kayak, wah udah sulit nih, emang akhir zaman. Iya, tadi kan gue bilang itu juga. Iya, gitu. Memang, sudah lah, sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman sih. Demi kan di kalangan komika, abang kan yang citranya islami lah gitu. Itu berat gak di tengah-tengah gitu? Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja saya. Iya sih, bener. Tapi memang ada hal-hal yang akhirnya, kemudian bikin teman-teman sungkan. Misalnya, ngajak ke labing. Iya, contoh misalnya, kalau ada saya gitu. Mereka mau minum-minum gitu, mereka sungkan. Iya, mereka mau gak sholat, mereka sungkan gitu ya. Kalau itu sih, tapi untuk hal-hal kayak, apa, mereka mau segala sesuatu yang agak, dosanya agak besar gitu. Mereka agak sungkan. Abduh suruh pulang dulu. Iya, biasanya kalau saya pulang dulu atau apa gitu. Tapi aku ngeliatnya bener sih, dulu waktu awal kesana itu, kan tadi ya, ngerasanya, ternyata mereka open-minded sekali. Jadi waktu aku, kenapa bisa jadi pede, karena waktu liat open mic di Comika itu, saya seorang ini ya, pemandi mayat. Saya seorang ini ya, saya seorang ini ya, banyak tuh, random banget. Sampai, saya ini dari FPI ya. Jadi kalau, ini mah semua ada di sini gitu. Dan aku gak takut ngomong, saya anak ngaji. Jadi tadinya takut tak, orang langsung kayak, apa yang masuk ke sini? Karena image itu gitu, gak ngomong disini gitu. Ternyata dari semua kalangan ada, oh, apalagi Bang Abdur mencitrakan gini, itu lumayan buat angin segar juga Bang, buat kita-kita. Ternyata aku, kalau ngumpul gak harus tinggalin sholat gitu loh. Gak harus, Gak harus. Gak harus. Bang Abdur nongol itu, dengan tidak meninggalkan citra itu, gak rasa, oh berarti bisa main kesitu. Bisa-bisa, santai aja. Itu kan panggung, ya mimbar bebas gitu. Siapapun boleh untuk ini. Ya utamanya tetap harus lucu kan. Ya itu boleh. Yang diutamakan itu aja, background-nya apa aja mah bisa. Kayak gitu sih. Gimana? Tertarik mau sendap? Gak udah, satu hari curung. Belajar nyanyi aja. Tertarik mau dakwah? Itu agak sulit saya. Ya, tiap hari berdakwah. Biasa ya. Serius deh. Kan dakwah kan tidak hanya ngobrol, nyampein materi. Tapi tadi, berapa banyak quotes-quotes-nya Bang Abdel? Gak ada. Yang kita lihat. Gak satu loh. Susah banget Bang Abdel kayaknya untuk se-uzon ya. Iya, positif. Dia semua positif. Saking banyak quotes, Ustaz lagi bikin buku tentang Abdel kalinya. Enggak. Kaget. Tapi memang saya membiasakan diri begitu sih. Karena saya yakin bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia gitu. InsyaAllah. Ada satupun yang terjadi pasti sia-sia. Jadi pasti ada hikmahnya. Kalau memang itu masih sedih atau apa, ya hati aja yang belum nyampe. Dapat hikmahnya apa. Jadi saya selalu melihat bagaimana sudut pandang-sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lain, gimana gitu. Kalau kata guruku gini, kalau seandainya ada banyak hal di mana kita merasa gagal, sedih. Pokoknya gak ada harapan. Jadi memang itulah tujuan Allah. Tujuan Allah itu membuat kita putus asa. Supaya kita tahu bahwa kita lemah. Makanya ketika kita tahu kita lemah, maka besok nanti setelah kita menang, gak ada yang menepuk dadah yang bilang ini karena gue. Ya betul. Itulah memang kita dilatih untuk jatuh-jatuhnya. Seolah-olah gini, buatlah rencana sebaik-baiknya, supaya Allah bisa kasih tahu rencanamu itu sampah. agar besok ketika Allah tolong, kita jadi tahu ya Allah lebih jauh lebih, jauh lebih, apa namanya, bagus daripada rencana saya. Iya sih. Iya sih. Menarik, menarik, menarik. Makanya, pede lagi bang ya. Makanya terbelahnya lautan itu setelah segala sesuatu yang gak mungkin. Betul. Udah mampet banget gak ada opsi lain ya. Opsi, gak ada opsi. Sudah tidak ada opsi. Ya, maka orang bilang, kalau kita ditolong nih cuma satu, Allah. Kalau sekarang nih masih ada perhitungan, masih ada strategi, masih ada segala macem, mungkin Allah gak akan nurunin pertolongan. Oh iya. Saya juga berpikir kayak, beberapa kali kejadian di hidup saya itu, saya ngerasa kayak, kalau saya sudah semakin terhimpit, semakin susah, saya yakin, jalan keluarnya semakin dekat nih. Kayaknya udah makin dekat nih. Karena, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi, ini mungkin tingkat kesulitannya yang, saya rasa kalau ini sudah gak bisa, ah ini pasti, jalan keluarnya udah dekat nih, dikit lagi nih. itu kan pasti tinggi. Sabar-sabarnya. Iya, insya Allah. Karena Allah gak mungkin mengingat dijanji kan. Betul. Apa yang ada di Quran itu pasti terjadi. Pasti benar. Jadi kalau Allah bilang, setelah kesulitan pasti kemudahan, ya pasti begitu. Betul. Jadi, saya disitu sih, jadi kayak, makanya saya suka sekali, Alin Shiroh itu, surah favorit sih. Surah favorit ya. Surah favorit ya. Punya loh surah favorit. Lagi kan surah favorit, lu ajin ya. Ajin ya. Bagus juga tuh. Itu panjang itu loh. Saya favoritnya Al-Baqoro. Iya kan kayak Al-Baqoro. Sapi betina ya. Positif terus ya. Terus kalau pandangan Bang, Abdur ke Indonesia nih, ke depannya. Tentang pendidikan, tentang apalah, keseniannya, stand up-nya, apapun. Ada harapan apa besar? Harapan saya, semoga kita, bisa jadi negara yang, negara yang, dikagumi sih. Jadi kayak, orang dengar Indonesia tuh, respect gitu ya. Respect gitu. Kalau sekarang tuh kan, orang dengar Indonesia tuh, hah? Dari mana kamu? Indonesia? Hah? Bali? Oh yes, yes. Kita tuh terlalu diinjak-injak, di mata dunia. Mudah-mudahan, kalau kita jadi negara yang, lumayan, orang dengar Indonesia aja takut, itu kita kirim bantuan ke Gajang, gak berani ada yang ini. Gak berani ada yang macam-macam. Salah ada, kardus bendera Indonesia, Israel juga gak berani ganggu-ganggu itu. Itu bagus. Mulia sekali ya. Pengen banget saya, Indonesia menang, ya mungkin, tidak terjadi di kita, atau di anak cucu kita, mungkin di anak cucu kita. Kita kasih, satu quotes dari bukunya ini, Hakatha Doharajil Salahuddin, Makatha Adatil Kuts. Itu beliau bilang gini, selama, umat Islam, masih berharap pada satu individu, maka kebangkitan itu masih jauh. Kenapa? Karena beliau berkata, banyak orang berkata, dimana Salahuddin, ini kan kasus Gaza, 120 berapa hari kan, dimana Salahuddin, dimana Salahuddin, pertanyaannya, kalau Salahuddinnya datang, emang dia menang sekarang? Gak juga. Kenapa Salahuddin gak menang? Karena dia harus mimpin, orang-orang kayak kalian. Iya, terpecah-pecah. Jadi kita tuh gak boleh, Salahuddin panggil barang, bentar, masih podcast ini. Gak mungkin dia mimpin orang-orang kayak kita. Dia tuh mimpin orang-orang bermutu. Nah makanya judul bukunya adalah, bukan tentang satu orang, tapi tentang satu generasi. Jadi kita mikir bukan tentang satu orang, tapi satu generasi. Berarti bukan tentang mencari dimana Salahuddin, tapi semua orang menjadi Salahuddin. Betul. Sehingga, begitu Salahuddinnya datang, semuanya ini memang, ayo menang janggu. Iya, betul. Makanya Indonesia yang ditakuti kan gitu kan ya. Iya. Bukan satu orangnya. Iya. Bukan pemimpinnya. Kalau satu orangnya ditakutin. Iya. Eh silahkan. Berarti di kedepannya, bukan kita mencari anis-anis yang lain, tetapi kita semua menjadi anis. Waduh. Kita semua menjadi anis. Karena memang kita manusia. Manis kan manusia. Kecuali perempuan. Anissa. Anissa. Jadi Anissa. Oh, bukan. Beda partai. Beda partai ya. Iya bener setuju sih. Berarti, tadi juga keren sih kata Bang Abdur, mungkin bukan kita yang ngerasain, tapi anak cuci kita. Iya mungkin. Kalau kita ngerasa, tanda kutip kita orang baik, kita benar-benar mau, apa namanya, kontribusi. Setia pada kebaikan, setia pada kebenaran, ya mungkin memang panennya bukan di kita kali ya. Mungkin panennya nanti di generasi-generasi ke depan, dan dia mungkin dia melihat dari sejarah ya, Bapak-bapak, kita ini pernah setia pada kebenaran, sampai kita kayak gini. Amin. Mungkin kita sekarang lagi di fase beli-beli sejarah kayak Bang Abdur dulu. Nanti musholonya jadi, itu yang menikmati anak-anak kita. Kan insya Allah, kalau server Youtube masih ada, ini bisa di nonton sama anak-anak kita. Bener. Kalau server Youtube masih ada, tidak dibom sama nuklir Korea Utara mungkin. Ini anak cucu kita masih bisa nonton. Atau tidak dibeli sama Cina ya. Bener juga. Oh, Bapak saya si Fuad itu dulu ternyata begini-begini, ternyata ikhren sekali. Nah, pertanyaannya, siapa kayak akan menjadi Panji yang geser musholan? Mati, kamera mati juga. Oh, yaudah guys. Terima kasih. Nuklir dari Rusia datang. Saya sorry Youtube bubar. Lebih tepatnya ini gambaran NTT sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God.